Seperti malam yang terbelanggung oleh kisah-kisah film, hatiku juga merasakan hal yang sama. Ketika cerita yang kupikir akan berakhir sempurna, ternyata berubah menjadi derita. Aku tahu kisah ini tak terobati, ketakutan yang memiliki telah terkenang pada ruang sunyi dalam hati, hingga aku kehilangan cara untuk menghapusnya. Tidak ada yang dapat kulakukan selain membagi luka yang terkenang kepada emusan angin yang ringan, agar dia membawa pergi sisa-sisa kepedihan. Aku tak menduga bila bulan yang purnama menjadi saksi rasa tersayat-sayat pada raga. Bahkan, kupikir napasku akan terhenti saat fajar hampir menyelimuti bumi. Tetapi Tuhan memberiku waktu untuk menemui purnama yang selanjutnya, meskipun harus ketabung peling-peling lara dalam jiwa yang tengah mencoba untuk merajuk bahagia. Terima kasih telah menonton!